Halo, selamat datang kembali di bengkal 3D. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah animasi kincir angin sederhana ya, yang kita akan buat di Blender versi 3.0.1. Kita akan masukkan dulu objeknya ya. Objek yang kita butuhkan adalah sebuah plane. Nah, jadi pencet Rx 90 derajat, biar berdiri ya objeknya. Lalu, untuk menampilkan view-view ini, tinggal pencet saja tanda kutip tunggal yang ada di sebelah kiri angka 1 ya. Jadi, shortcutnya harap diingat baik-baik ya, tanda kutip tunggal, karena view-view ini akan sering sekali kita pakai selama tutorial ini ya. Yang kedua adalah Quick Favorit, pencet huruf key ya untuk menampilkan Quick Favorit. Nah, Quick Favorit ini adalah sebuah wadah untuk tools-tools favorit kita atau tools-tools yang sering kita pakai di Blender ini. Jadi, untuk menghemat waktu, kita masukkan saja semua tools yang kita anggap sangat penting ya ke dalam Quick Favorit. Caranya bagaimana? Tinggal temukan saja tools yang akan kita pakai. Misalnya, saya akan memasukkan kedua tools ini, Lock Camera to View dan Auto Smooth. Tinggal pencet N, View, dan tinggal klik kanan saja pada Camera to View-nya, lalu pilih Add to Quick Favorit ya. Ini perintahnya sudah berubah karena saya sudah memasukkan terlebih dahulu ke dalam Quick Favorit. Yang kedua adalah tools Auto Smooth ya. Auto Smooth ini biasa saya gunakan setelah saya memakai Shed Smooth ya. Jadi, seperti pasangannya lah. Kita ke Object Data Properties, Normal, lalu pilih Auto Smooth. Klik kanan ya. Klik kanan pada Auto Smooth-nya. Eh, mana sih? Ini pada checkbox-nya ya. Klik kanan dan pilih Add to Quick Favorit. Oke, kita lanjut. Klik pada objeknya, ke Edit Mode atau pencet Tab. Kita akan tarik saja ke atas, pencet GZ1, klik Enter. Lalu pencet GX-1 lagi, oke. Terus, setelah ini kita geser kameranya ke sini, View-nya ya. Lalu pencet angka 2 untuk pindah ke Add to Select. Ini yang ini, Add to Select ya, kiri atas. Oh iya, untuk menggeser View-nya ini tinggal tahan ALT sambil tahan juga mouse kiri ya. Di sebelah sini ada ya, Screen Case-nya. Kita seleksi, Add to Bagian ini, pencet E untuk Extrude. Extrude itu untuk menambahkan ya, untuk menambahkan Add to I baru misalnya. Klik kanan, klik kanan itu untuk melepaskan. Pencet G, Y, Min 1. Lalu pencet E lagi, klik kanan. Pencet G, Z, Min 2. Oke, sudah ya, sudah sama. Lalu pencet ALTZ untuk mengaktifkan Toggle X-ray. Ini yang ini ya, Toggle X-ray sebelah kanan atas. Jadi fungsinya untuk mentransparankan objek ya. Jadi kelihatan ya, bagian belakang ini. Kita pencet angka 1, untuk pindah ke Vertex Select. Yang ini ya, Vertex Select, karena kita akan mengedit bagian Vertex-nya. Kita seleksi Vertex bagian ini, tarik ke Sumbu X. Kita seleksi lagi semua Vertex-nya ya, bagian atas. Kita tarik ke bawah. Lalu bagian ini, pencet X dan pilih Dissolve Vertices. Oke, sudah terhapus. Terus bagian ininya, kita ke Right. Tarik ke sini. Ini sih ngarang ya. Lalu kita tarik sedikit ke bawah. Oke, sudah. Ke Object Mode. Lalu pencet ALTZ lagi untuk menonaktifkan Toggle X-ray. Oke, pencet CTRL 5 untuk menggunakan Subdivision Surface atau menggunakan Modifier Subdivision Surface ya. Lalu di sini ngarata ya, klik kanan Set Smooth. Dan kita gunakan Tools Auto Smooth yang sudah kita masukkan ke dalam Quick Favorit tadi ya. Setelah ini, ke Edit Mode lagi. Kita seleksi semuanya dengan menekan tombol A ya. Lalu pencet angka 2 untuk pindah ke Add to Select. Sambil tekan CTRL, kita unseleksi bagian ini, ini, dan ini. Lalu kita akan menambahkan Add Crease ya. Add G Crease. Pencet Shift A. Kita tarik ke kanan. Add G Crease-nya pastikan bernilai 1 ya, faktornya. Lalu setelah ini ke Object Mode lagi. Kita akan pakai Modifier Solidify. Oke, untuk menambahkan ya. Lalu setelah ini, pencet CTRL A. Pilih All Transform. Kita tambahkan lagi Object Empty dan Plain Access. Oke, lalu klik Object ini. Kita akan pakai Modifier Array. Nah, si Ray ini. Nah, pada Relative Obset-nya kita unchecklist saja atau non-aktifkan ya. Object Object-nya kita checklist. Dan Object-nya kita pilih Empty. Klik pada Empty-nya. Dan kita akan rotasi saja. Biar lebih presisi, tinggal pencet R 90 derajat. Seleksi Object-nya, lalu count pada Ray-nya kita tambahkan menjadi 5 mungkin. Atau 4 boleh lah, bebas. Kita tarik lagi. Oke, misal seperti ini. Bebas sih sebenarnya. Kalau sudah, kita tarik dulu ke atas. Biar kita nggak seleksi satu-satu. Misal yang ini. Nah, jadi begini kan. Jadi, kita akan membuat Parent aja ya dengan Empty. Klik pada Object Plain-nya. Lalu, sambil tahan shift, klik pada Empty-nya. Pencet Ctrl-P dan pilih Object. Nah, Set Parent ya. Salah ya. Ini harusnya kemudiannya ada di Empty ya. Kita Ctrl-Z lagi. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau mau begini juga nggak apa-apa sih. Biar lebih gampang juga. Nah, tinggal gini aja. Oke, setelah ini kita akan buat dulu bagian tengahnya ya. Kayak apa ya. Kayak sebuah jarum gitu ya. Kita akan pakai silinder aja. Pencet RX 90. Kita tarik ke atas. Kita scale biar lebih kecil. Kita pindahkan ke top. Lalu, kita tarik saja ke sini. Dan kita scale aja. Jangan terlalu panjang. Sip. Beres. Karena ini hanya sebuah contoh. Jadi, saya buat ala kadarnya aja. Yang ini kita akan set Parent-kan lagi. Pencet Ctrl-P dan pilih Object. Nah, jadi ke bawah semuanya. Setelah ini kita akan buat tiangnya ya. Sama, pakai silinder juga. Kita scale. Ke edit mode. Pencet ALTZ. Lalu, seleksi bagian atasnya. Kita tarik saja ke atas. Scale lagi. Nah, sudah selesai. Klik kanan, set smooth. Jangan lupa auto smoothnya juga. Kita akan atur kameranya. Pencet Ctrl-Alt-6-P 0 untuk masuk ke dalam mode kamera. Pencet huruf key untuk mengaktifkan Quick Favorit. Lalu, pilih low camera to view-nya ya. Jadi, biar kita bisa mengedit angle kameranya. Mau di mana. Mau seperti apa. Misalkan seperti ini. Setelah ini, kita akan kasih warna. Ke world dulu ya untuk menambahkan HDRI. Pencet Ctrl-T. Pindah lagi ke layout. Kita akan warnai bagian paper-nya atau apalah namanya. Bebas. Pada hex-nya saya akan kasih warna emas saja. E7, A7, A7, A4, E. Oke, benar. Lalu, pada bagian metallic-nya saya akan full-kan. Rowness-nya saya akan kurangi. Tiang-nya warna hitam saja. Biar lebih cepat saja. Ini bagian ini juga akan mengikuti bagian mask-nya. Oke, sudah ya. Setelah ini, kita akan menganimasikan. Biar paper-nya. Paper ya? Atau apalah? Pokoknya si kincir anginnya muter gitu ya. Bebas ya. Mau muter ke samping kanan atau ke kiri. Pada bagian frame 1 yang ini ya. Frame ya, kalau nggak salah frame sih. Pencet I dan pilih rotation. Kita akan batasi saja. Frame-nya menjadi 60. Oke, biar lebih cepat saja. Kita pindah ke frame terakhir. Frame 60. Kita rotasi misalkan ke kanan. Jangan terlalu cepat. Oke, misal segini. Pencet I dan pilih rotation. Kita ulangi dan pencet spasi. Ini harusnya yang ini nggak gerak ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting cara animasinya seperti itu ya. Pencet Ctrl Tab. Pencet V dan pilih vector. Kita spasi lagi. Nah. Seperti ini ya. Saya lupa sih. Benar seharusnya yang jadi patokan itu adalah plan-nya ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting kalian sudah tahu cara membuat dan cara menganimasikannya ya. Setelah ini kita akan atur bagian rendernya ya. Biar nanti hasilnya menjadi MP4 ya. Kita pergi ke sini. Kemana ya. Ini namanya apa ya. Output Properties. Ini untuk resolusi yang biasa saya pakai buat footage di microstock ya. Tinggal contek aja kalau butuh. Lalu pada bagian frame rate. Saya biasa pakai 24 atau 30. Tinggal pilih aja. Untuk outputnya. Jadi kita tinggal atur aja. Mau di mana penyimpanannya ya. Nanti hasil akhirnya. Nah. Untuk file formatnya. Kita ganti menjadi yang ini nih. Yang paling ujung ya. Yang pada encoding-nya. Containernya kita ganti ke ini nih. MP4. Bagian output kualitasnya. Silahkan. Mau yang high quality atau yang low. Boleh good-nya juga sama ya. Karena laptop saya nanggung. Jadi saya nggak akan pakai cycles ya. Karena untuk animasi sangat lama sekali. Proses rendernya. Saya akan pakai if aja. Setelah ini. Kita akan pakai background warna hijau aja. RX90. Kita scale biar lebih besar. Ganti warnanya menjadi hijau. Oke. Nanti jadi green screen ya. Mana ya yang ini ya. Oh ininya yang kurang ke belakang. Oke. Seperti ini. Jangan lupa. Sebelum di render. Kita save dulu ya. Kalau sudah di save. Pilih render. Dan pilih render animation. Atau shortcutnya. Control F12. Oke. Seperti ini kira-kira. Nah ini sedang proses render ya. Nih masih frame 3. Jadi intinya sih nanti hasilnya seperti ini. Tinggal di edit aja. Mau seperti apa. Mau mutarnya kayak gimana. Bebas. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Bila masih banyak kekurangan. Dalam tutorial kali ini. Tetap semangat rajin latihan. Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah. 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 Dadah.